Emiten produsen catakan sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia TBK mencatatkan penurunan kinerja di sepanjang tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan penjualan tersebut ini dipengaruhi ataupun berpengaruh kepada penurunan beban pokok penjualan sebesar 29,74%. PT Mark Dynamics Indonesia TBK mencatatkan penurunan kinerja sepanjang tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Mengutip laporan keuangan perseroan di Bursa Afek Indonesia penjualan Mark sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar 559,47 miliar rupiah. Angga itu melemah 32% jika dibandingkan penjualan pada periode yang sama tahun 2022 yang sebesar 823,65 miliar rupiah. Penurunan penjualan ini berpengaruh pula ke penurunan beban pokok penjualan sebesar 29,74% atau turun menjadi 295,77 miliar rupiah jika dibandingkan dengan beban pokok penjualan tahun 2022. Selain itu penurunan tersebut berpengaruh pula pada penurunan laba bersih yang senilai 156 miliar rupiah. Laba bersih itu turun 35,8% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 243 miliar rupiah. Sementara itu penjualan sarung tangan di 2022 sangat tinggi karena masih suasana pandemi COVID-19. Tingginya permintaan di pasar itu mendorong kenaikan permintaan cetakan sarung tangan. Untuk itu dari segi laba di 2022 juga lebih tinggi dari 2023 karena harga jual rata-rata produk Mark pada 2022 lebih tinggi dari tahun 2023 dan produktivitas pabrik hampir maksimal sehingga biaya variable produksi efisien. Untuk meningkatkan kembali kinerja Mark, manajemen Mark telah menyiapkan beberapa strategi untuk memacu kinerja agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan tahun ini dengan cara memperkuat penetrasi pemasaran ke sejumlah negara serta membuat inovasi produk dengan mengembangkan dan membuat produk cetakan sarung tangan yang bisa menghemat energi. Berbagi sumber, IDX Channel.